selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yang pertama perubahan wujud benda dari padat menjadi cair disebut mencair atau melebur yang kedua perubahan wujud benda dari cair menjadi padat disebut membeku yang ketiga perubahan wujud benda dari gas menjadi cair disebut menguap nah ini gambar apa anak-anak ya ini adalah gambar es krim yang meleleh mencair atau melebur pernahkah kamu minum es? pernah ya cobalah perhatikan baik-baik mengapa es lama-kelamaan akan menjadi air atau mencair ya es berubah menjadi air karena suhu di sekitarnya lebih panas dari suhu es peristiwa perubahan perubahan benda padat atau es menjadi benda cair atau air dinamakan mencair atau melebur nah ini es lama-kelamaan akan mencair jika terkena panas sudah paham ya? yang kedua nah ini kira-kira gambar apa anak? ini adalah gambar es batu membeku perubahan wujud benda dari air atau benda cair menjadi es atau benda padat disebut membeku es adalah wujud air dalam bentuk padat air dapat membeku jika mengalami perubahan suhu yang sangat dingin ini air akan membeku jika mengalami suhu yang sangat dingin nah ini gambar apa anak-anak ini memasak air mendidih ya dalam panci nah kita akan bahas menguap pernahkah kalian merebus air dalam panci? nah jika pernah bagaimanakah jika air dalam panci tersebut dipanaskan terus-menerus air dalam panci lama-kelamaan akan habis kemanakah uap air tersebut? nah uap air panas tersebut berada di udara nah hanya saja mata kita tidak mampu untuk melihat uap air yang berada di udara peristiwa itu menunjukkan bahwa air mengalami perubahan wujud perubahan wujud air menjadi gas atau uap air disebut menguap nah air yang dipanaskan terus-menerus akan berubah menjadi uap air nah panas mengubah wujud benda pada saat menguap suatu benda membutuhkan panas akan tetapi proses penguapan tidak selalu melalui pemanasan misalnya jika kamu meneteskan spirtus ke permukaan kulit maka beberapa saat kemudian spirtus di permukaan kulit akan lenyap karena menguap menjadi gas meskipun spirtus tidak melalui proses pemanasan tetapi spirtus tetap menguap nah anak-anak pada saat memasak air atau mendidih terjadi dua proses perubahan wujud benda yaitu yang pertama menguapnya air ketika air mendidih terjadi proses penguapan atau cair menjadi gas yang kedua saat uap air menempel pada tutup panci sehingga muncul butiran air pada tutup panci terjadi proses pengembunan atau gas kecair nah lebih jelasnya untuk proses pengembunan akan dibahas pada pertemuan selanjutnya atau subtema 3 nah terima kasih sekian pembelajaran hari ini semoga bermanfaat untuk kita semua sebelum kita mengakhiri pembelajaran marilah kita berdoa terlebih dahulu tindukan kepala tangannya diangkat ya Sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya Wassalamualaikum Wr. Wb